Kasat sebelumnya ya Pak Agus ya sebelum diangkat jadi Panglima dia pernah bilang Dia akan mengerahkan 115 ribu prajurit Angkatan Darat Untuk mengamankan TPS-TPS di seluruh wilayah Indonesia Kalau benar-benar itu dilakukan ya tentu keraguan publik masyarakat terhadap potensi ketidak netralan TNI semakin besar Pertanyaannya kan itu kan bukan tugas TNI ya kan soal pengamanan ya kan Terus yang kedua buat apa sampai ngerahin 115 Kita gak sedang dalam kondisi perang ya kan dengan negara lain Kita pemilu ya kan proses politik demokrasi yang setiap orang harusnya bebas gitu kan Gak ada ketakutan gak ada intimidasi gak ada apa gitu loh Jadi kalau misalnya 115 itu dikerahin gitu ya Angkatan Darat di setiap kodam Itu kan kayak ada apa ya semacam sekuritisasi keamanan gitu kan Kayak ada kondisi darurat gitu ya Sehingga 115 ribu Angkatan Darat mau dikerahin gitu loh Yang ujungnya gitu ya pada akhirnya potensi yang dikhawatirkan tadi ya Soal ketidak netralan soal penyimpangan itu menjadi lebih terbuka gitu kan Apalagi sampai hari ini soal pengawasan soal akuntabilitas di TNI kan masih banyak masalah gitu Teman-teman